Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim Nah tinggal-tinggal dan juga Sin Pisa Slow First Indonesia semuanya Kita semua dikejutkan dengan poster terakhir dari Sin Pisa Season 5 Yaitu adalah penampakan dari Kang Lim dan juga di belakangnya ada sosok ayah Kang Lim Nah disitulah kita semua sudah menebak-nebak si Kang Lim ini bakalan berubah menjadi kelompok Guido Mulai dari poster pertama kita udah melihat kalau si Kang Lim ini udah berubah memakai seragam Guido Jadi sepertinya si Kang Lim telah menemukan ingatannya yang hilang Salah satunya adalah kalau menurut Stella Kim, si Kang Lim Choi ini mempunyai kekuatan yang terpendam dari kelompok Guido Oleh karena itu sejak kecil ibunya sudah memisahkan dia dengan ayahnya Walaupun di Sin Pisa Season 4 kita sudah melihat bahwa ibunya si Kang Lim juga merupakan kelompok Guido Namun karena simbolnya sedikit berbeda dan kita masih belum tahu apa perbedaan warna simbol dari kelompok Guido tersebut Tapi pastinya di Season 5 inilah kita dapat melihat bahwa si Kang Lim ini udah menemukan jati dirinya Yaitu adalah darah dari kelompok Guido Nah tapi yang bikin baper itu adalah penampilan dari si Kang Lim sendiri yang tampak begitu dewasa Dan senjatanya ini kalau menurut Stella Kim merupakan senjata yang paling keren daripada season-season sebelumnya Pada episode terakhir di Sin Pisa Season 4, Guido Hyun kakak angkat si Kang Lim ini memberikan pedangnya kepada Kang Lim Nah tapi teka-teki yang bakal Stella Kim bahas di video selanjutnya itu adalah sosok karakter baru, Conga Siapakah dia karena kemunculannya yang begitu janggal dan dikabarkan dia bakalan menjadi salah satu tokoh cinta segitiga di Season 5 kali ini Pokoknya Stella Kim bakalan sebel dan kesel banget kalau misalnya si Conga itu menghancurkan hubungan cinta si Kang Lim dan Hari Tapi kita jangan emosi juga teman-teman karena kita masih belum tahu siapakah sebenarnya si Conga ini Nah kalau menurut teman-teman siapa sih Conga ini Teman-teman bisa tulis pendapat teman-teman tentunya di komen video ini ya Kalau begitu hari ini Stella Kim reviewnya sampai disini dulu Dan sampai jumpa tentunya di video selanjutnya di channel Stella Kim Sarangyo Sampai jumpa tentunya di video selanjutnya di video selanjutnya di channel